Di setiap Jumat, di hari ini kita akan membahas terkait dengan krisis dengan dua narasumber kita, Mbak Risma Umar dan Bung Wiranta Yuda. Di Tokso nanti akan dipandu oleh kawan Dian Septi dan akan di live streaming di Mansina FM. Teman-teman bisa tanya-jawab di fact-nya Mansina FM, bisa juga ada di room. Untuk waktu dan tempatnya, Mbak Dian Septi, moderator, dipersilahkan. Selamat malam sahabat Mansina, selamat malam buat teman-teman crew Mansina dan audiens yang sekarang sudah menonton di live streaming Facebook Mansina FM. Ya teman-teman, malam ini seperti biasa di hari Jumat, jam 7 malam, kita bersuah dalam talk show, kali ini di rubrik Union, tentang resesi global dan ancaman PHK. Jadi sejak beberapa bulan yang lalu, terjadi goncangan. Jadi Apindo menyampaikan bahwa telah terjadi ancaman PHK massal di TGSL, yaitu sektor industri alas kaki garmen tekstil, karena ada ancaman resisi global. Tetapi pemerintah menyatakan, terutama di Menteri Keuangan, menyampaikan bahwa ekspor itu naik sekitar 30%, 10-30%, jadi sedang dalam krisis. Tetapi kita tahu bahwa secara global ada perang Rusia dan Ukraina, yang kemudian menyebabkan terganggunya rantai pasal global, karena kita tahu Rusia dan Ukraina adalah penghasil minyak dunia dan gandung, dan Eropa terpaksa. Kemudian masyarakatnya kebinginan karena kurang energi, terus kemudian di Ukraina tentu saja jauh lebih memprihatinkan, dan itu karena perang yang belum berhenti. Ada beberapa berita yang melansir bahwa kemudian ketika dari Amerika Serikat dan bloknya menekan Rusia, maka kemudian Rusia menekan dalam hal distribusi minyak dunia, karena Rusia adalah penghasil minyak dunia. Dan apakah dampak tersebut dirasakan sampai ke Indonesia, termasuk dalam mengganggu global supply chain? Karena kita tahu Garment Textile adalah penghasil produsen Garment Textile untuk brand-brand internasional. Teman-teman, bersama dengan kita sudah hadir dua narasumber, ada Mbak Risma Umar dari Aksi for Gender, Social and Ecological Justice. Selamat malam Mbak Risma. Selamat malam, selamat malam semuanya. Ya, Mbak Risma nanti akan banyak berbagi tentang krisis dan dampaknya, terutama dalam aspek gender atau dampaknya terhadap perempuan. Bagaimana kontribusinya terhadap pemiskinan perempuan. Dan satu lagi, teman kita semua, ada Wiranta Yuda, atau dipanggil Wiras saja, adalah dari AFWA, Asian Flourage Alliance, atau AFWA. Wira akan lebih banyak berbicara tentang aspek dampaknya terhadap Garment, krisis ini, apakah memang separah apa yang disampaikan oleh Apindo, atau sebenarnya PHK sudah terjadi dari sekian tahun yang lalu, dengan rata bentuk, sehingga resesi ini adalah hanya sebagai gali saja untuk melakukan PHK. Ya, sebelumnya kita geser dulu ke Mbak Risma. Selamat malam Mbak Risma. Selamat malam. Ya, jadi Mbak Risma, kita tahu bahwa tahun 2023, ini sudah akhir Januari ya, kita akan menginjak di bulan kedua. Menjelang akhir tahun lalu, 2022, kita gempar gitu ya, bahwa akan ada resesi global. Kemudian media sosial penuh dengan tips atau rumor gitu, jangan kalau kemudian nanti ada rumor resesi global, kalau semuanya menyimpan dananya gitu ya, tidak membelanjakan uangnya, maka kemudian resesi betul-betul akan terjadi. Nah, sebenarnya resesi global kali ini, mungkin Mbak Risma bisa menjelaskan itu seperti apa sih gitu, karakteristiknya, penyebabnya, dan apa bedanya dengan krisis-krisis kapitalisme sebelumnya. Ya, selamat malam semuanya. Apa namanya, terima kasih ya, sudah memberi ruang, ini ruang untuk, saya anggap ini ruang untuk berbagi, dan saling memberi dukungan, semangat gitu ya, agar apa yang terjadi atau situasi yang terjadi hari ini, itu benar-benar bisa dicermati, dan kita bisa menemukan solusi-solusi atau strategi-strategi yang berharap bahwa krisis apapun itu bentuknya, kawan-kawan pekerja itu bisa melaluinya dengan baik. Nah, kalau kita lihat krisis hari ini, atau krisis yang terjadi di 2020, dan kalau kita menengok ke belakang, pernah terjadi juga krisis di tahun 1998, kemudian pernah juga terjadi krisis di 2008, dan terakhir ini kita mengalami krisis pandemi, kemudian dilanjutkan dengan krisis multi krisis, krisis ekonomi, krisis energi, krisis pangan, dan dampak-dampak yang ditimbulkan. Nah, kalau krisis 1998 itu kan sebetulnya lebih banyak terjadi di Asia, dan bagaimana krisis itu terjadi ketika daya beli negara itu menurun. Kenapa daya beli negara menurun? Pada saat itu negara-negara Asia itu mengalami inflasi pendapatan negara menurun, terus kemudian anjlok, milai tukar, tahun 1998 itu kalau teman-teman ingat, ini kan tahun di mana kita juga sedang berjualan reformasi. Di Asia, termasuk Indonesia pada saat itu juga mengalami krisis. 1998 itu tahun di mana kita sedang transisi demokrasi. Tapi pada saat yang sama juga terjadi krisis dari 1996 ke 1998. Jadi di mana nilai tukar rupiah menanjlok, rupiah itu dari 1900 sampai 2000 itu anjlok ke 16.000, nilai tukar rupiah anjlok, PHK juga terjadi, perusahaan juga merugi. Nah kalau kita menengok ke 1998, di mana karakteristik krisis itu selalu, itu selain anjlok nilai tukar rendah, kemudian bahan pokok naik, perusahaan juga mengalami dampak. Karena daya beli masyarakat turun, terus produksi juga melambat, atau bahkan tidak terjadi dengan baik. Nah biasanya di 1998 juga kan PHK terjadi. Lagi-lagi kalau terjadi krisis, memang perusahaan dengan gampang melakukan restrukturisasi atas nama bahwa perusahaan merugi. Itu polanya, karakteristiknya begitu. Di 9, kalau kita lihat krisis 9 di 2028, itu hampir sama. Tapi krisisnya tidak hanya tidak terjadi di Asia. Krisis itu banyak di negara termasuk Amerika. Tapi kan berdampak juga ke negara Asia termasuk Indonesia. Nah krisis ini memang banyak terjadi di sektor keuangan. Kemudian lagi-lagi karena ketika terjadi krisis, daya beli menurun, produksi juga menurun, perusahaan lagi-lagi mengambil kesempatan dan berdali bahwa perusahaan sedang merugi. Krisis itu selalu karakteristiknya begitu. Jadi ketika daya beli menurun, produksi tidak terjual dengan baik, perusahaan merasa merugi. dengan mudah perusahaan membuat dengan gampang. Lagi-lagi akan berimplikasi pada pekerja. Itu polanya seperti itu. Pertanyaannya adalah pada krisis 1998, itu banyak terjadi di Asia, apa yang dilakukan oleh pemerintah mengatasi krisis itu. Jadi kalau di 2099 itu, 1998, itu pemerintah kalau kita lihat itu mengeluarkan kebijakan seperti biasa BBM dinaikkan, sembako dinaikkan, tetapi pada saat itu pemerintah mengalokasikan sedikit subsidi. Tapi pertanyaannya adalah subsidi itu diberikan kepada siapa? Lebih banyak diberikan kepada perusahaan. Bukan justru diberikan kepada masyarakat atau pekerja yang mengalami dampak. Hal yang sama juga terjadi pada di tahun 2028. Di 2028 itu krisis memang karena terjadi Amerika, tapi punya dampak. Dan saat itu pemerintah Indonesia itu juga mengeluarkan kebijakan untuk katanya bahasa pemerintah adalah membantu, mensubsidi perusahaan-perusahaan skala menengah, skala besar dan sampai menengah, untuk sebagai penyangga atau bantal agar perusahaan itu tetap berproduksi. Tapi pertanyaannya adalah, pemerintah lebih cenderung melakukan pengamanan kepada perusahaan dibanding kepada pekerjaan. Karena pada tahun 2008 itu sesungguhnya juga banyak perusahaan juga melakukan berbagai cara. Salah satu cara yang dengan gampang dilakukan adalah melakukan PHK masal. PHK pelan-pelan dengan sistem yang dibangun, kemudian berakhir dengan ujungnya adalah PHK masal. Nah, tapi yang mesti dipikirkan adalah setiap krisis terjadi, pasti logikanya dan dengan mudah perusahaan adalah melakukan restrukturisasi pada aspek tenaga kerjaan atau pekerjaan tanpa menyiapkan mekanisme atau sistem perlindungan sosial yang baik. Untuk memastikan ketika terjadi PHK, atau apapun itu modelnya yang dibangun, tanpa menyiapkan sistem penanganan yang tepat. Dengan gampang membuat macam-macam peraturan atas nama krisis tanpa memikirkan keberlanjutan hak dan perlindungan pekerja, termasuk perlindungan sosial. Negara pun juga demikian. Kalau catatan saya adalah di krisis 2008, itu ada sekitar 70 ribu lebih triliun uang yang APBN atau uang negara, entah itu sumbernya dari APBN atau dari utang, itu dianggarkan oleh pemerintah untuk mendukung atau mensubsidi. Tapi subsidinya ini kok justru diberikan kepada perusahaan. Alasannya adalah agar perusahaan itu berproduksi. Tetapi tanpa memperhatikan seberapa jauh negara hadir memberikan proteksi perlindungan sosial pada pekerja yang menghadapi PHK atau pemberhentian dengan segala macam embel-embelnya. Itu dari pertanyaan kita sebenarnya. Di 2022, kita semua tahu, kita semua tahu sebetulnya krisis yang paling terberat itu dan sangat sulit adalah krisis pandemi di 2000 sejak. Kan ada krisis pandemi itu kalau kita lihat itu berawak, dari 1999 ya, akhir ke-20, 2020, 2021. Masuk 2021 ditambah dengan krisis ekonomi global karena perang. Yang kita sebut tadi perang Ukraina dan Rusia. Dan kita tahu ketika terjadi perang, itu biasanya perang ini menimbulkan banyak aspek. Salah satunya adalah daya beli menurun, produksi menurun, dan kebutuhan-kebutuhan. Yang lain juga semakin meningkat. Kalau produksi menurun, pasti daya beli. Itu karena daya beli juga menurun. Nah, krisis karena perang ini itu kan kemudian menimbulkan krisis-krisis lain. Kita membayangkan saja ketika terjadi krisis pandemi, di mana krisis ekonomi disertai dengan krisis ekonomi. Pemicunya karena sebetulnya saat itu pembatasan sosial yang menyebabkan orang enggak bisa bergerak. Dan perusahaan tentu tidak bisa berproduksi dengan baik. Produksi menurun, daya beli menurun. Dan kita tahu sendiri di global memang krisis global terjadi, krisis energi terjadi, krisis pangan terjadi, krisis ekonomi juga terjadi. Itu di hampir, kalau kita baca berita, itu hampir 60 negara, termasuk Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah, krisis global ini itu berdampak kepada Indonesia. Indonesia kita sendiri tahu. Dan pada saat yang sama, seperti logikanya bahwa ketika terjadi krisis, itu kan artinya bahwa keuangan negara ajlok. Atau yang istilah biasa ekonomi makro itu ada PDB. Pendapatan perkapitan negara itu ajlok. Dan itu tidak hanya Indonesia memang, 60 negara terancam. Pertanyaannya adalah, ketika terjadi krisis, itu kan kita alami sendiri ya, teman-teman, bahan pokok naik, pengangguran mulai terjadi. Produksi di perusahaan-perusahaan juga goyang, bahkan menurun, drastis. Karena daya beli menurun. Terus, kebutuhan bahan pokok naik. Dan seterusnya. Begitulah kira-kira. Nah, pertanyaan lagi-lagi saya mengatakan, ketika terjadi krisis, apa yang dilakukan oleh negara? Apakah ketika krisis ini terjadi, negara hadir? Kita tahu. Apa yang dilakukan oleh negara? Negara memang betul bahwa, kalau menurut Kementerian Keuangan, bahwa berdasarkan data yang saya baca, ada sekian triliun anggaran yang disiapkan oleh negara untuk, ibaratnya itu memproteksi, agar masyarakat, perusahaan, pekerja, itu tidak mengalami kehidupan yang dibawa rata-rata, kemiskinan. Nah, pemerintah kan menyiapkan, apa itu namanya, yang disebut, banyak sekali yang, banyak sekali cara yang dilakukan oleh pemerintah. Mulai misalnya, mensubsidi perusahaan. Tapi lagi-lagi yang disubsidi adalah perusahaan skala besar. Besar dan menengah. Dan itu tidak hanya perusahaan dalam negeri. Karena sebetulnya, ada satu mekanisme perjanjian, bahwa ketika terjadi anjlok perusahaan dalam luar, itu di Indonesia, maka Indonesia juga harus mengambil beban. Artinya negara itu mengambil juga kontribusi, beban. Karena itu salah satunya adalah mensubsidi. Nah, subsidi yang diberikan ke perusahaan. Subsidi yang diberikan ke, menurut pemerintah nih, ke usaha-usaha mikro, usaha-usaha UKM, dan macam-macam. Subsidi diberikan kepada yang kita kenal, macam-macam namanya itu bantuan sosial ini dan itu. Terus, subsidi diberikan juga kepada pekerja lewat bantuan sosial. Itu menurut data pemerintah. Tetapi, yang perlu kita cermati sebenarnya adalah, saya merasa sampai hari ini, negara itu tidak punya satu sistem, satu mekanisme. ketika terjadi krisis seperti ini, apa yang dilakukan oleh negara? Mekanisme apa yang dilakukan oleh negara? Karena kalau kita lihat pola dari krisis 98, krisis 2008, sampai krisis pandemi, masuk krisis global, sepertinya negara itu gagap menghadapi krisis ini. negara hanya menyiapkan yang saya selalu sebut itu bantalan. Bantalan itu kayak ibaratnya, ini ada masalah, ini ada ancaman orang mengalami proses pemiskinan, pemerintah menyiapkan yang jangka pendek, jangka pendek itu. Dia tidak menyiapkan sistem yang utuh, yang komprehensif, yang berkelanjutan, yang empowering. Di mana-mana terjadi krisis, selalu perusahaan itu merasa merugi. Perusahaan merasa mengalami kerugian, bangkrut. Logikanya adalah ketika kemudian terjadi daya beli rendah, perusahaan tidak bisa memproduksi baik, atau produksi anjlok, tidak laku, tidak dibeli, dan kemudian mekanisme yang ada di perusahaan, yang dibangun oleh kapital, dan aktor kapitalisme lewat perusahaan ini. Memang logikanya adalah dengan gampang mengkap pekerja, atau melakukan restrukturisasi dengan memotong, atau menghilangkan hak-hak pekerja. Jadi selalu yang menjadi korban, yang mengalami dampak, dampak langsung ketika terjadi krisis, adalah pekerja itu sendiri. Karena dali perusahaan seperti itu. Nah krisis 2020 memang pandemi kita sudah lewati. Terus pemerintah sudah merasa, oh dia menyiapkan anggaran seperti ini, seperti ini. Tapi dia lost di proteksi sosialnya. Yang dia siapkan hanya bantalan. Kemudian sampai hari ini, kalau kita lihat PHK atau perusahaan, itu kan bukan hanya karena terjadi krisis, dia dengan sengaja menciptakan satu mekanisme atau cara kerja, yang memang meletakkan buru sebagai pihak atau pekerja yang hak untuk mendapatkan kesejahteraan kerja layak, itu kan teman-teman dari dulu memperjuangkan itu. Nah krisis hari ini, kalau kita lihat buru ketika dijadikan itu sebagai legitimasi krisis, buru kan dengan gampang tuh, termasuk Apindo itu kan membuat macam-macam mekanisme, termasuk mekanisme fleksibilitas, outsourcing, PHK orang dirumahkan, terus kemudian orang bekerja berdasarkan jam kerja. Jadi benar-benar ketika terjadi kira-hak buru itu terbaikan. Dan pihak yang paling terdepan yang mengalami dampak itu adalah pekerja. Dalam hal ini teman-teman yang ada di level, di sektor manapun. Tapi kemudian kalau kita baca ya, Apindo menjadikan bahwa karena alasan krisis global, mau tidak mau perusahaan akan melakukan restrukturisasi dengan berbagai macam sistem pola yang mereka buat. Kalau itu alasannya, itu bertentangan dengan apa yang disampaikan laporan keuangan, Menteri Keuangan yang disampaikan sebulan yang lalu, kalau saya tidak salah. Bahwa Indonesia itu surplus sebenarnya anggarannya. Bahwa pemerintah sudah mensubsidi perusahaan. Bahwa keuangan negara itu baik-baik saja hari ini. Jadi kalau alasan krisis global, tidak logis antara apa yang dialami oleh pengusaha atau serikat pengusaha gitu ya, apa namanya itu ya, asosiasi, bahwa mengalami krisis perusahaan menurut, tapi bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Sri Mulyani dalam konferensi pers terakhir kemarin. Bahwa Indonesia itu surplus sekitar 40% dari APBN. Artinya menurut Menteri Keuangan, bahwa produksi meningkat, Indonesia mulai stabil, pekerja mulai, kalau produksi meningkat, berarti pekerja berproduksi dengan baik. Tapi kalau itu yang dilakukan oleh Apindo, dikatakan oleh Apindo bahwa karena alasan krisis, untuk konteks Indonesia, menurut saya itu tidak logis dengan laporan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan. Yang baru-barusan, kalau teman-teman perhatikan kemarin. Nah, dengan demikian, maka perlu kita betul-betul memantau atau mengkritisi alasan Apindo untuk melakukan fleksibilitas kerja dengan melakukan restriksualisasi berbagai macam itu, karena alasan krisis menurut saya dipertanyakan. bahwa memang terjadi krisis? Iya. Bahwa pemerintah Indonesia memang berusaha untuk mensubsidi. Walaupun saya tetap mengkritisi bahwa subsidi yang diberikan kepada pekerja, itu bukan subsidi sebetulnya. Itu bantalan. Bantuan-bantuan sosial yang diberikan ke teman-teman, ke pekerja, dan beberapa juga kita tahu, itu sebetulnya bukan mengatasi masalah. Persentase saya kemarin di teman-teman itu ada sekian triliun uang yang dihamburkan oleh negara untuk dibagi-bagi itu, untuk diberikan, tanpa melalui mekanisme yang tepat. Karena semestinya negara membangun, mengalokasikan anggaran yang tepat ketika krisis terjadi. Itu dengan membangun sistem perlindungan sosial yang efektif, yang betul-betul tepat sasaran, yang betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pekerja, terutama pekerja. Dan mesti ada satu kebijakan ketika terjadi krisis, kecenderungan negara kan lebih banyak berpihaknya kepada perusahaan dibanding dengan pekerja itu sendiri. Nah, karena itu menurut saya, saya setuju dengan apa yang disampaikan tadi Mbak Dian, bahwa jangan-jangan ini alasan APINDO. Lagi-lagi APINDO membuat pola-pola baru, atau cara-cara baru, atau legitimasi baru, untuk menjauhkan perlindungan hak kerja layak, atau upah layak buat pekerja. Dan mesti ini yang harus kita kritisi. Itu saja dulu sebagai pengantar. Terima kasih. Ya, makasih Mbak Risma. Kita geser ke Wira. Halo, selamat malam. Di mobil lagi. Wira, tadi Mbak Risma sudah menjelaskan panjang lembar terkait dengan hal-hal krisis. Sekarang dalam konteks rantai pasok global, sejauh mana krisis ini mengganggu rantai pasok global, terutama dalam konteks ini adalah garmen tekstil. Garmen tekstil, alas kaki. Karena kita tahu bahwa garmen tekstil kita itu orientasinya adalah ekspor. Yang ada Eropa, ada Amerika Serikat, Eropa katanya pertumbuhan ekonominya 1% ya, kalau nggak salah. Terus kemudian Amerika Serikat sekitar 2 atau 3%. Artinya, 2 negara ini mengalami, negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat mengalami resesi global. Nah, mungkin Wira bisa dijelaskan dalam aspek seberapa jauh krisis ini mempengaruhi global supply chain atau rantai pasok global, sehingga berdampak pada perekonomian Indonesia. Selamat malam, teman-teman. Terima kasih buat sharing-nya. Saya nambahin, Mbak Risma, ada beberapa poin yang mau saya tambahin sebelum ngomongin ke rantai pasok global. Juga, tadi soal respon negara ya, Mbak Risma, sudah banyak panjang ceritanya. Saya juga mau meng-highlight kurang lebih kayak gini, khusus untuk sektor garment, garment textile, manufaktur garment ini. Ini kan pabrik-pabrik ini itu memproduksi barang-barang yang diminta oleh, diberikan ordernya oleh brand. Brand-brand internasional. Jadi, kalau kita melihat rantai pasok global, rantai pasok garment itu, super profit itu, keuntungan terbesar itu dirauk sama si brand-brand ini. Jadi, kalau data-data keuangan, kalau kita melihat orang terkaya itu, banyak orang-orang terkaya itu juga adalah pemilik dari brand-brand internasional ini. Nah, jadi kemudian yang jadi persoalan juga kan kurang lebih begini. Sudah tidak ada perlindungan, tidak ada proteksi kepada tenaga kerjanya, kepada pekerja, kepada masyarakat. Tapi di sisi lain, upaya perlindungannya itu juga tidak terlihat juga karena ada pembiaran untuk membiarkan uang-uang itu keluar dari Indonesia. Uang-uang itu keluar dan tidak ada upaya untuk meminta bahwa, lagi-lagi saya bilang di rantai pasok ini, yang paling mendapatkan keuntungan terbesar itu adalah brand. Tidak ada upaya untuk meminta pertanggung jawaban dari brand-brand ini. Kemudian setelah sekian lama mereka mempekerjakan buruhnya, untuk memproduksi barang-barangnya, dan mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi kemudian tidak ada upaya untuk menarik keuntungan itu untuk dibagikan kepada para pekerja. Jadi itu juga satu persoalan. Saya hanya cerita soal garmen manufaktur. Karena di sektor yang lain kurang lebih juga sama. Jadi ini para perusahaan-perusahaan multinasional ini yang mengambil keuntungan terbesar ini, ini hanya oportunistik sekali. Dan itu tidak direpikatur sama negara untuk kemudian memajakin mereka, kurang lebih kayak gitu. Sementara kita tahu, kalau melihat laporan Oxfam terakhir itu, yang terbaru ini sebelum Oxfam barusan meluarkan laporannya berbarengan dengan pertemuan World Economic Forum itu, itu kan memperlihatkan sekali, memang tren di dunia itu, kesenjangan sosial itu semakin tinggi. Orang kaya itu yang 1% itu semakin kaya 2 kali lipat, itu memperlihatkan bahwa memang selama COVID terakhir ini, selama 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir masa COVID ini, itu justru membuat orang-orang semakin kaya gitu. Ini kan, iya, iya, iya. dan negara tidak melakukan apapun, negara hanya usaha mengatur orang miskinnya saja, terus diatur, silin di sini. Nah, kalau kita melihat garmen dan rantai pasok dan krisis global, ini kan ini center-centernya kurang lebih begini. Eropa itu kemudian terdampak langsung dengan perang Rusia-Ukraina. Terus, Amerika-Cina ini terdampak dengan perang dinginnya Amerika di China, kemudian Amerika ngeblok barang-barang dari China. Ada sisi itu. Eropa, Amerika, sama Cina ini jadi sentrum-sentrumnya. Tapi kemudian kita harus juga melihat. Misalnya gini, saya banyak diskusi sama teman-teman di Sikad, mereka cukup aware, sensitif dengan itu. Jadi, ketika Amerika nge-ban, nge-larang barang-barang dari China masuk, itu para brand, para supplier, kemudian mengalihkan produksinya, nggak lagi memproduksi dari China. Jadi, mereka menggeser produksinya itu ke negara-negara lain, supaya mereka nggak dapat band ketika masuk ke Amerika. Jadi, dan itu kemudian juga barang-barang. Tidak kemudian pasar itu tidak hanya ada pasar Amerika atau pasar Eropa, ada pasar Asia juga yang cukup besar juga. Jadi, logika-logika yang kemudian bahwa seolah-olah, tadi benar Mbak Risma, jadi sentrumnya itu, krisisnya itu, kalau 98 itu ada di Asia, jadi terdampak langsung sangat berasa sama kita. 2008 itu sentrumnya itu kehancuran Amerika. Dampaknya nggak berasa, tapi tidak sekeras ketika 98. Dan yang ini juga sama. Jadi, makanya kemudian ketika orang khawatir, ketika ekonom-ekonom dunia itu, yang laporannya Davos, World Economic Forum itu, mereka langsung memprediksi bahwa memang akan ada resesi global, pertumbuhan ekonomi itu akan melambat. Yang memang krisisnya itu memang nggak pernah pulih. Kalau kita ngomongin krisis itu nggak pernah pulih. Itu terjadi terus-menerus berulang. Jadi, krisis dirantai pasok, krisis energi, krisis pangan, kalau istilahnya sekarang itu mereka nyebutnya polikrisis, itu juga multikrisis. Itu memang bagian dari krisis-krisis yang berlanjutan sebelumnya. Kemudian datang COVID, semua mengalami pelambatan, mengalami penurunan, produksi semakin berkurang, bahan baku juga di rantai pasok juga kemudian susah, distribusi barang juga, kemudian pengiriman barang juga mengalami masalah. Datang lagi kemudian perang Ukraina-Rusia. Nah, orang kemudian khawatir. Orang membuat estimasi juga, estimasi yang kemudian estimasi kuram. Di satu sisi kan mungkin gini, kalau kita melihat dasar ekonomi-ekonomi itu kan berdasarkan pada tumbuhan ekonomi. Logika pertumbuhan ekonomi kan hari ini satu, besok harus dua, besoknya lagi harus empat, itu harus bertumbuh terus. Ketika pertumbuhan yang tidak terjadi, itu potensi krisis. Atau ketika melambat, jadi potensi krisis. Nah, selama pelambatan terjadi karena COVID, dan kemudian karena perang, dan sekarang karena perang, melanjutkan krisisnya terjadi. Karena mereka tidak mengalami pertumbuhan yang tadi itu. Ditambah dengan situasi para pemilik-pemilik perusahaan ini, ini berlomba-lomba memperkaya diri sendiri. Jadi, makanya ketimpangan sosialnya itu kan saya lupa baca di mana, misalnya kan para orang kaya ini memperkaya dan tidak dipajakin. Pemilik Amazon, Zon Bezos itu pajaknya rendah sekali. Maksudnya dia juga sudah tertarik. Pajaknya itu satu persedia. Elon Musk itu juga punya dipajaknya rendah sekali. Itu memang ironi gitu loh. Maksudnya ngeliat bagaimana kecimpangan ini. Nah, karena sentrum-sentrumnya tadi itu ada di Eropa, Amerika, China, dan kemudian melihatnya kan kurang lebih gini. Ada salah satu, saya lupa baca di mana. Ada terjadi resesi global, tapi dampaknya itu seberapa negatif, tergantung kita berada di mana. Kalau kita berada di Eropa, dampaknya sangat berasal sekali. Ongkos hidup itu makin tinggi. Listrik itu susah gitu-gitu. Yang berasal sekali di Amerika dengan berbagai macam kebijakannya Biden mencoba mengurangi seperti itu. Di China, China kan punya kebijakan zero covid yang itu kemudian luar biasa, yang menyelamatkan, mengurangi angka kematian. Nah, program itu berakhir sudah. Tapi kemudian selama program itu juga kan kemudian pertumbuhan ekonomi, produksi barang, produksi nilai itu tidak melambat. Dan sekarang mulai lagi. Jadi terjadi, terjadi, mulai berbeliat lagi gitu lah. Yang artinya kan kemudian, kalau di titik-titik negara itu ada masalah besar, tapi kemudian kalau melihat kita di Asia, makanya kemudian masuk akal. Kemudian penjelasan kementerian keuangan bahwa Indonesia baik-baik saja kepertumbuhan ekonominya 5,5 sekian. Dan itu bagus gitu. Tidak terlalu tergoncang akibat krisis global. Dan ekspornya juga semakin, ekspornya juga tingkat indeksnya juga tinggi. Jadi pertanyaan kemudian buat kita, kemudian ketika narasi dari para pengusaha bahwa ada ancaman krisis dan terdampak di Indonesia, iya krisisnya benar ada. Mbak Rizwan sudah bilang. Cuman kemudian apakah itu benar-benar berdampak? Terus kemudian kalaupun berdampak, meskipun berdampak, kemudian ini yang orang-orang yang mengambil keuntungan terbesar ini yang perlu dipajakin kemudian supaya untuk bisa membagikan kekayaannya. Kemudian untuk bisa, kalau OXFAM itu di laporannya itu, kalau dipajakin 5 persen saja, itu bisa untuk mengakhiri kelaparan di dunia. Dan itu bisa program. Itu yang harus dilakukan. Saya diskusi dengan banyak sekarang muncul kan di berita ada rencana PHK, macam-macam. Ini kan jadi pertanyaan kemudian, kalau dari sudut pandang serikat kan kemudian kita lihat tadi di garmen gitu ya, kita lihat konteks rantai pasok garmen. Orang yang pihak yang mendapatkan keuntungan terbesar itu para brand-brand internasional, itulah merek-merek internasional. Artinya kan kemudian mereka punya kendali yang sangat besar dalam rantai pasok. Strategi kemudian untuk hanya berdialog, untuk berunding dengan manajemen tingkat pabrik, itu menjadi kurang memadai. Udah saatnya juga kemudian serikat menantang balik para brand ini. Karena si jangan-jangan bisa jadi, kemudian gini, supplier itu juga dicekik sama si brand, cuman karena mereka takut brand-brand ini kabur, nggak memberikan order, mereka diem-diem aja, manut-manut aja. Padahal mereka sudah dicekik terus. Jadi memang sebagai dari sisi serikat, kita harus menantang laporan-laporan keuangan adidas, laporan keuangan naik. Itu mereka laporan keuangannya surplus besar kok. Untung. Halo? Halo, Wira? Oh, macet. Ya, mungkin nanti kita akan kembali lagi ke Wira ya. Tadi disampaikan bahwa dalam rantai pasok global, pihak buyer atau brand, ya, Wira, sudah terhubung lagi? Lanjut mungkin agak diulang, di kalimat terakhir. Yang mana yang terakhir ya? Di rantai pasok global, para brand ini sebenarnya dia masih punya keuntungan lah, yang tidak dibagi ke pekerja gitu. Jadi ketika krisis itu sebenarnya masih siap. Kalau kita nyebutnya super profit gitu lah, keuntungan super gitu loh. Karena sebagian besar itu diambil sama brand-brand ini. Yang ini juga menyandara para supplier perusahaan-perusahaan pabrik di tingkat negara. Karena mereka dicekik kan. Kalau mereka naikin harga sedikit aja, si brand ini ngancam. Naikin harga produksi gitu. Gue pindah nih ke Vietnam nih. Atau pindah kemana lagi yang benar. Jadi mereka juga dalam posisi sulit. Artinya kan kemudian berunding itu dengan manajemen supplier, dengan perusahaan di tingkat negara, itu nggak cukup. Sudah saatnya kita ngejar para brand-brand ini. Karena mereka yang mendapatkan keuntungan terbesar. Inilah. Serikat. Kemudian kita perlu berkonsolidasi. Saya ngomongin di sektor garmen terutama ya. Untuk kemudian mengejar para-para brand-brand yang sudah sekian banyak, sekian lama, mengambil keuntungan besar dan sangat kaya gitu kan ya. Untuk kemudian ayo bertanggung jawab terhadap buruh di rantai pasoknya. Gitu, Dian. Ya, artinya seharusnya para buyer atau brand ini membagikan keuntungannya kepada pekerja. Dan itu tidak bisa diminta baik-baik gitu ya. Kita harus memaksa. Nah, krisis sekarang ini kan juga terkait dengan pandemi kemarin ya. Sekarang semua berame-rame menyatakan rugi, bangkrut gitu. Pertumbuhan ekonominya jatuh. Tapi berdasarkan catatan kredit isu, ini kebetulan aku baru saja membaca gitu ya. Pada tahun 2020, kredit swiss mencatat peningkatan orang kaya sebesar 61,69% pada tahun 2020 dengan kekayaan bersih sebanyak 1 juta dolar AS atau lebih. dibandingkan tahun sebelumnya. Orang kaya baru di Cina, Amerika Serikat, dan India muncul dari bisnis online di masa pandemi. Transaksi perdagangan online meningkat hampir 50% untuk di Indonesia. Dan setiap krisis, kita tahu ya, di masa pandemi, korporasi gitu menerima banyak subsidi, tapi ternyata pada prakteknya jumlah kekayaan meningkat, baik di Indonesia atau kemudian di negeri-negeri orang kaya, di negeri-negeri maju. Artinya sebenarnya di masa pandemi yang semakin miskin itu adalah pekerja, adalah rakyat, rakyat kecil. Lalu kemudian disebut juga resisi global ini adalah multidimensi. Tapi mungkin kalau krisis multidimensi nanti dulu, ini terkait yang sekarang betul tidak bahwa dalam setiap krisis sebenarnya cadangan dana dari para pemodal ini atau orang segelintin orang kaya ini sebenarnya itu masih ada. Dan pajaknya itu terus dikurangi ketika mengalami krisis. Sementara kita selalu dikenai kenaikan pajak. Terakhir, kalau di Indonesia pajak rokok dinaikkan, kita tidak boleh lagi beli rokok batangan. Terus kemudian ganjil-genap itu kabarnya juga nanti dalam bentuk berbayar, dirubah. Lalu soal transportasi publik, KRL, itu juga tidak lagi bersubsidi untuk semuanya, tetapi hanya untuk warga miskin. Sementara ukuran warga miskin juga problematik. Untuk menjawab ini mungkin Mbak Risma bisa menjelaskan. Ini masih terkait dengan Wira. Artinya sebenarnya dana cadangan orang kaya ini sebenarnya masih banyak. Dan mereka yang menyebabkan krisis. Untuk memahami ini mungkin Mbak Risma bisa kasih penjelasan. Baik. Terima kasih. Mas Wira tadi juga saya melanjutkan dari Mas Wira ya. Dari apa yang disampaikan Mas Wira. Betul sekali bahwa ini kapitalisme begitu lah modelnya. Memang penumpukan modal ketika jadi penumpukan modal itu bukan pada negara sebenarnya. Itu ada pada sekelintir orang yang yang menguasai ekonominya. Dalam hal ini yang disebut tadi brand, perusahaan, di berbagai sektor. Nah semestinya memang yang jadi gini saya kembali ke Indonesia. Semestinya Indonesia ketika dalam konteks perdagangan pemilik modal ini yang semestinya dipajakin. Siapa itu? Itu adalah pemilik brand kalau dalam konteks industri pemilik brand dan yang kedua adalah yang supplier tadi. Saya kebetulan sedang meneliti perpajakan sejauh mana pajak Indonesia itu berkeadilan termasuk berkeadilan jadil. Kalau teman-teman mengikuti perundingan-perundingan internasional dalam konteks perdagangan perusahaan termasuk brand-brand itu perusahaan plus brandnya itu itu berkeliaran di pertemuan G20 yang berlangsung di Bali kemarin ini kacau karena kita tidak kita juga tidak sempat standar perpajakan Indonesia itu 25% 20 atau 25% itu pajak itu dikenakan kepada pengusaha termasuk yang punya brand tentu saja terutama yang ada di Indonesia diwajibkan menurut undang-undang perpajakan tetapi apa yang dilakukan oleh pengusaha dan pemilik brand ini selama setahun ini itu atas nama krisis mereka berkeliaran melakukan negosiasi di internasional sampai di pertemuan G20 kemarin berhasil memaksa Indonesia menurunkan pajaknya dari 25 dan 20-25 itu turun ke 15% sementara para sisi yang lain pekerja dan masyarakat itu dinaikkan pajaknya seperti tadi yang disampaikan tadi Mbak Dian pajak penghasilan dinaikkan pajak kalau kita lihat kita beli belanja apa-apa saja itu semua itu dinaikkan semestinya logikanya kan sebetulnya semestinya yang merauk keuntungan yang paling besar itu kan yang disebutkan tadi Mas Wira pengusaha dan perusahaan yang sebetulnya memonopoli keuntungan tapi anehnya saya sampai hari ini masih berpikir kenapa Indonesia mau menurunkan standar pajak para pengusaha dan pemilik brand ini di sisi lain pajak itu pada saat yang sama ketika terjadi krisis beban pajak itu beban ekonomi itu diberikan kepada rakyat apakah itu usaha mikro apakah itu yang pekerja apakah itu masyarakat umum karena itu jangan heran kalau saat ini terjadi perombakan pajak dan seluruh beban pajak itu Indonesia itu lagi gencar-gencar memungut pajak dari rakyat semestinya Indonesia itu punya kebijakan memungut pajak dari perusahaan atau dari pemilik brand yang disampaikan tadi Mas Wira tadi jadi dalam logikanya adalah ketika terjadi krisis jangan heran kalau misalnya segelintir orang dan pengusaha pemilik brand itu kekayaannya makin naik sementara beban beban biaya produksi katakanlah kalau di perusahaan itu diberikan kepada masyarakat atau para pekerja dengan cara menurunkan standar gaji dan macam-macam menurunkan pola PHK outsourcing kerja berdasarkan time kalau tidak bekerja tidak dapat upang dan macam-macam polanya seandainya negara punya proteksi sosial yang baik terutama ketika berhadapan dengan keadaan krisis pengusaha dan pemilik brand itu mestinya dibalik dan dari sekian biaya dari pajak-pajak itu disubsidi disiapkan untuk proteksi sosial pekerja tapi apa yang terjadi negara ini dia terbalik menurunkan pajak pengusaha atau pemilik brand dari 20 ke 15 5% itu kalau dikumpulkan berapa banyak itu bisa bisa uang itu dipakai untuk sebagai pemasukan negara yang diperuntukkan untuk proteksi sosial buat pekerja tapi anehnya yang terjadi hari ini adalah pengusaha perusahaan disubsidi pekerjanya dinaikin pajaknya masyarakat dinaikin pajaknya perusahaan dikurangi pajaknya kan kebalik logika ini sampai hari ini kami sudah mempelajari tetapi perlu juga diingat bahwa memang ini gerakan gerakan global yang dilakukan oleh para pengusaha-pengusaha termasuk pemilik brand dan pengusaha besar untuk mengintervensi kebijakan ekonomi global teman-teman menurunkan pajak dari 25 20 ke 15 20 atau 25 saya lupa angka pastinya ke 15 itu sebuah tidak logis kalau dalam konteks ini kalau kita lihat di mana keberpihakan negara dan logika negara sedang menaikkan pendapatannya dengan mengutuan dari pekerja mengutuan dari rakyat sementara membiarkan pengusaha dan para brand-brand itu semakin mengeruk keuntungan nah pada saat yang sama juga asosiasi pengusaha Indonesia melakukan lobby kencang menurunkan pajak kemudian negara membiarkan perusahaan melakukan upaya semina-mina atas nama krisis melakukan restrukturisasi berbagai macam pola teman-teman kalau lihat perusahaan yang ada di kementerian itu selalu nangkring selalu ada untuk melakukan lobby-lobby pola macam-macam mengatas nama krisis padahal sebetulnya kalau global kalau di global memang iya tapi Indonesia kan masih stabil-stabil aja menurut Menteri Keuangan jadi sama sekali tidak logis kalau nurunin pajak hanya alasan krisis yang kedua adalah melakukan restrukturisasi dengan beragam cara untuk mengurangi hak pekerja dan pada saat pada saat yang bersamaan juga berusaha untuk semakin apa ya gila-gila untuk mengatakan bahwa kami tidak mampu membiayai para pekerja jadi aneh aja menurut saya karena itu karena itu gerakan buru hari ini ya gerakan buru mesti harus membangun kekuatan yang solid bergening yang kuat karena justifikasi perusahaan bawa krisis itu tidak tepat bahwa perusahaan dan para brand itu sudah diberi afirmasi untuk nurunin pajaknya itu tidak fair buat para pekerja karena pada saat yang sama pekerja sebagai bagian masyarakat umum juga pajaknya juga dipungutin dengan berbagai macam cara saya kira itu untuk sementara ya mas terima kasih Mbak Risma kita berhari lagi ke Wira buat teman-teman yang mau bertanya atau menanggapi bisa raise hand ya kita bisa langsung saja gitu teman-teman kalau mau berbagi di kolom chat juga bisa kolom komentar atau di FB live FB Marsina FM ya Wira terkait dengan brand ya supaya kemudian membagi keuntungan kepada pekerja itu kita harus memaksa gitu dan rantai pasal global ini kan kalau di runut gitu ya garment tekstil itu Asia itu adalah sebagai pabriknya gitu jadi pabriknya itu sudah bukan lagi di Eropa di Amerika Serikat gitu tapi pabriknya itu sudah di Asia nah sementara banyak teman-teman di pabrik gitu itu tidak menganggap brand sebagai majikannya jadi seolah-olah tidak ada hubungan kerja artinya brand juga berhasil membuat keterputusan gitu ya koneksi gitu antara dia sebagai mereka sebagai pemilik modal gitu ya yang kemudian membeli tenaga kerja buruk di Asia sebagai pabriknya gitu itu cukup berhasil supaya kemudian tidak ada tagihan gitu artinya disini ya hampir gak mungkin gitu dia mau bukan buruh kami gitu itu adalah kami tuh order kepada supplier artinya itu adalah buruhnya supplier bukan buruh dari perusahaan multinasional ini gitu bukan brand nah sejauh ini apa sih yang harus dilakukan teman-teman pekerja gitu dan apakah ada best practice sebelumnya gitu ya dalam situasi krisis seperti sekarang untuk kemudian menagih brand baik di Indonesia ataupun kemudian di level Asia ya karena sebagai sesama ini ya secara geografis gitu ya sebagai pabrik Asia gitu Asia sebagai pabrik Asia itu bisa gak sih untuk kemudian berbagi karena memang menagih brand untuk berbagi keuntungan itu seperti minta orang kaya untuk bersedekah gitu bukan dari remah-remahnya gitu ya tapi dari keuntungan yang sudah mereka ambil ini yang jadi saya mau ambil contoh di luar sektor garment kawan-kawan yang di ojek online itu kan relasi antara driver ojek atau kemudian yang delivery online dengan pemilik aplikasi itu kan dibikin seolah-olah mitra gitu yang yang kemana kemudian itu jadi pertanyaan kayak gitu kayak di banyak negara hubungan ini sudah dipertanyakan dan di banyak negara terjadi kemenangan bahwa itu bukan hubungan kemitraan yang terjadi itu adalah hubungan antara guru dan majikan yang itu yang itu kemudian memang ini tantangan buat para aktivis legal para para pengacara publik gitu kan ya yang pertama yang di sektor perguruan untuk kemudian membangun argumentasi membangun strategi hukum untuk kemudian meletakkan kembali brand ini sebagai pemberi kerja pemberi kerja utama di rantai pasok karena supplier itu nggak bisa melakukan apapun kalau tidak ada pekerjaan yang diberikan oleh si brand artinya dia memang punya kendali utama dan artinya ketergantungannya sangat tinggi terhadap si brand ini dengan relasi kayak gitu kan sebenarnya ini mungkin terlihatkan bahwa si brand inilah sebenarnya majikan utamanya jadi para pihak yang ini memang butuh butuh eksperimentasi hukum di tingkat nasional untuk melakukan itu itu untuk kita biar kemudian kita punya mekanisme hukum sendiri mekanisme legal sendiri di bawah aturan kita sendiri yang kita bisa menggeret para brand ini untuk bertanggung jawab meskipun mereka bukan perusahaan asal Indonesia di sisi global ini banyak upaya-upaya misalnya kawan-kawan di di Eropa itu mendorong munculnya kemudian kebijakan-kebijakan yang melakukan supaya perusahaan-perusahaan multinasional itu melakukan uji tuntas hak asasi terhadap dan mereka dimintain pertanggung jawabannya ketika ada misalnya akibat-akibat pelanggaran-pelanggaran atau pelanggaran-pelanggaran hak asasi yang terjadi di negara-negara di mana perusahaan ini berinvestasi atau melakukan praktek-praktek bisnisnya jadi ada upaya itu juga kemudian di luar jadi memang kita memang perlu dari negara asal perusahaan dan juga dari negara tempat dia berinvestasi ini kita harus sama-sama membangun strategi bagaimana karena sampai saat ini kan para perusahaan multinasional ini kan mereka bekerja di luar batas-batas negara mereka tidak tunduk pada aturan hukum manapun mereka punya kemampuan sumber daya yang luar biasa untuk melobi kebijakan sesuai dengan keuntungan mereka ini yang memang perlu dihadapinya juga kemudian dihadapi secara lintas negara memang itu yang perlu kita taktik-taktik yang perlu kita kembangkan terus-menerus untuk mendorong tanggung jawabnya mereka begitu Dian ya makasih Wira ini ada komentar di FB di FB dari Ainun Yati menurunkan pajak karena krisis tapi dampaknya masyarakat pedagang kecil seperti pedagang bakso dipotong pajak menyelamatkan pengusaha memberikan penderitaan kepada masyarakat gitu ya itu komentar ya jadi buat pedagang-pedagang kecil juga terkenan dampaknya selain pekerja gitu nah Mbak Risma kalau dari dampak krisis ini dari sisi gender ya dari perspektif gender gitu apa sih dampaknya bagi perempuan gitu dan mengapa meski meski sama-sama mengalami krisis untuk laki-laki dan perempuan ya sama-sama mengalami krisis tetapi yang dirasakan atau dampak terbesarnya itu perempuan mengalami berkali-kali lipat gitu misalkan kalau dari penelitian kalau dari PBB ya melaporkan ini PBB gitu ketika terjadi krisis untuk menghindari pajak ini krisis 2008 banyak yang kemudian melakukan bisnis gelap jadi dia beralih di bisnis gelap bisnis gelap ini apa adalah prostitusi atau perdagangan manusia dan itu rata-rata adalah laki-laki dan perempuan sorry adalah perempuan dan anak perempuan dan anak itu korbannya lalu di masa pandemi kemarin juga berdampak bagi pekerja migran terutama yang dinyatakan tidak berdokumen tidak berdokumen sehingga mungkin dianggap ilegal dan ini ketika terjadi migrasi dia selalu ada di perbatasan dan itu tidak dijamin baik oleh negara asalnya yaitu Indonesia ataupun di negara yang mempekerjakannya gitu nah jadi yang inti pertanyaannya adalah analisa gendernya gitu kenapa apa dampaknya bagi perempuan dan kenapa perempuan mengalami lebih parah sorry jadi betul bahwa ketika terjadi krisis itu baik di tingkatan kalau kita lihat di level pekerja maupun di level masyarakat umum atau di dalam keluarga memang perempuan yang mengalami dampak lebih dari yang dialami oleh laki-laki kenapa begitu karena memang kita tahu semua bahwa konstruksi konstruksi katakanlah di dalam di dalam konteks pekerja kontruk perempuan mengalami dampak berlapis atau dampak lebih dari adanya krisis di level pekerja di tingkatan di aspek pekerjaan misalnya atau pekerja itu karena ada konstruksi gender nah konstruksi konstruksi gender inilah sebetulnya yang diyakini atau menjadi satu paradigma cara pandang masyarakat cara pandang negara cara pandang perusahaan bahwa ketika terjadi krisis perusahaan itu dengan gampang melakukan upaya restrukturisasi dan model restrukturisasi itu biasanya dilakukan oleh pekerja yang dianggap level pekerjaannya itu dianggap rendah atau kemampuan memproduksi itu rendah atau yang dianggap pekerjaannya itu hanya membantu atau pelengkap atau yang dianggap pekerjaannya itu tak perlu berbayar lebih atau berbayar seperti dibayar seperti dibayarnya pekerja laki-laki nah konstruksi itu konstruksi gender ini yang kemudian kalau terjadi PHK atau kalau terjadi restrukturisasi di perusahaan dengan gampang perusahaan merumahkan perempuan dengan gampang perusahaan mem-PHK perempuan dengan gampang perusahaan menurunkan upah atau meletakkan kerja-kerja perempuan itu dalam posisi yang tidak layak karena memang dianggap pekerjaan perempuan adalah pelengkap atau pekerjaan perempuan itu sebetulnya bukan produktif menghasilkan produk memproduksi tapi dia lebih banyak reproduksi pekerjaan lebih banyak di rumah sehingga ketika bekerja di perusahaan atau ketika perusahaan mengalami krisis dengan gampang yang dibuat atau yang dirumahkan atau yang di PHK adalah perempuan nah tentu dalam karena konstruksi cara pandang patriarki seperti ini merugikan perempuan laki dan perempuan sama-sama mengalami dampak krisis tapi karena konstruksi tadi menyebabkan perempuan itu lebih rentan lebih mengalami dampak lebih dengan rentan di PHK dengan gampang diturunkan atau di biaya atau gaji dia tidak diakui tidak dihargai karena dianggap itu kerja tambahan atau kerja yang tidak memproduksi menghasilkan produksi yang lebih baik nah ketika terjadi PHK apa yang dialami oleh perempuan ketika perempuan itu dibuat pekerjaan sistem yang dirubah jadi outsourcing apa yang akan terjadi perempuan kalau kita lihat tingkat PHK laki-laki dan perempuan itu coba kita pelajari berapa banyak PHK dalam semasa krisis ini terjadi pada perempuan dan terjadi pada laki-laki nah ketika terjadi PHK kemampuan resilient perempuan walaupun fakta mengatakan perempuan lebih mampu bertahan dibanding dengan laki-laki dalam keadaan ketika terjadi PHK tapi faktanya bahwa perempuan dengan upah atau dengan gaji yang rendah atau ketika dia di PHK beban ekonomi beban tanggung jawab kebutuhan sehari-hari dalam keluarga itu meningkat itu melahirkan beban yang lebih yang dihadapi oleh perempuan nah pada saat yang sama misalnya itu untuk konteks pekerja pekerja industri kalau kita lihat di pekerja migran betul bahwa selama pandemi kemarin teman-teman yang ada di Malaysia misalnya pekerja migran perempuan yang banyak bekerja di perkebunan itu yang notabene dianggap oleh negara undocumented oleh negara dianggap undocumented dengan gampang mereka di PHK dengan cara dipulangkan dengan paksa kita tahu persis kemarin itu setahun kemarin pemulangan masal yang dilakukan oleh perusahaan untuk memulangkan dan mereka dipulangkan begitu saja tanpa ada perlindungan tanpa negara terlibat dalam pemulangan dengan perlindungan yang baik di kampung saya kebetulan saya dari Sulawesi banyak pekerja migran yang ada di di mana di Malaysia itu dipulangkan begitu saja karena dianggap selain undocumented dalam keadaan krisis mereka dengan mudah dipulangkan begitu saja tanpa negara hadir memberikan proteksi memberikan perlindungan yang baik secara hukum secara maupun secara ekonomi dan secara sosial jadi betul ketika terjadi krisis perempuan mengalami dampak lebih atau bahkan berlapis nah pun kalau dia di rumah ketika terjadi krisis suami di PHK ataupun dia di PHK maka tentu kebutuhan hidup melanjutkan kehidupan untuk kebutuhan dasar itu pasti akan terganggu dan tidak terpenuhi biaya sekolah anak biaya pendidikan misalnya terbiaya kebutuhan konsumsi sehari-hari biaya kesehatan dan ketika terjadi kondisi seperti itu perempuan harus berpikir 10 kali lipat bagaimana keberlanjutan kehidupan keluarga karena itu pilihan-pilihan atau kemampuan saya menyebutnya kemampuan resilient perempuan untuk bertahan dengan melakukan berbagai pilihan berbagai cara salah satunya yang mereka akan jadi buru di tempat yang lain yang mungkin juga sama bahkan lebih rendah perlindungannya mereka akan membangun upaya-upaya keberlanjutan ekonomi usaha-usaha mikro tapi pun tidak berkelanjutan karena tidak ada support atau tidak ada dukungan yang cukup dari negara sebagai bagian dari proteksi sosial kalaupun sebagian akan menjadi bahkan memilih untuk menjadi pekerja seks bahkan memilih untuk menjadi pekerja macam-macam nah cara cara-cara yang dilakukan atau yang dipilih oleh perempuan itu karena kondisi tertentu yang memaksa dia yang mengharuskan dia untuk bagaimana bertahan hidup tidak hanya untuk dirinya kalau kita lihat dan saya kira banyak dialami oleh teman-teman pekerja ketika terjadi seperti itu mereka di PHK pendapatan menurun kebutuhan dasar tidak terpenuhi yang baik yang baik perempuan akan melakukan berbagai cara dengan apapun demi untuk melanjutkan kehidupan dia dan keluarganya karena perempuan itu tidak dalam kondisi seperti dia hanya mikirkan dirinya selalu dimikirkan keluarga besarnya anak, suami, keluarga macam-macam itulah konstruksi yang dilekatkan yang dibebankan kepada perempuan nah di dalam kondisi apapun karena konstruksi gender inilah yang membuat patriarki baik dalam kebijakan baik di perusahaan baik dalam masyarakat bahkan di dalam keluarga yang membuat perempuan mengalami penderitaan yang beban dan penderitaan bahkan kekerasan tidak salah kalau penelitian kemarin mengatakan kekerasan terhadap perempuan meningkat dalam rumah tangga akibat karena faktor ekonomi krisis yang menyebabkan PHK terus pekerjaan sulit beban keluarga meningkat konflik di dalam keluarga terjadi perempuan mengalami kekerasan yang lebih dibanding ketika tidak terjadi krisis ya terima kasih Mbak Risma ini ada pertanyaan untuk Wira ya dari Mbak Domin dari Domin Damayanti apakah bisa dijelaskan lebih detail lagi detail Wira terkait mekanisme dan proses atau alur uji tuntas untuk perusahaan multinasional atau brand atau importir adakah channel-channel pengaduan untuk sektor-sektor tertentu seperti industri makanan laut misalnya ya Wira mungkin bisa menjawab ya mekanisme atau proses alur uji tuntas untuk perusahaan multinasional ada gak sih miranya pergi ya terputus ya ya karena terputus ya sepertinya terputus ya terputus padahal ini pertanyaannya penting banget kalau untuk perusahaan multinasional ada gak sih apa namanya uji tuntasnya gitu jadi ada seleksi atau seleksi selektif di pintu masuk ketika mau berinvestasi tadi sebelum ke situ Mbak Risma ini lanjut masih terkait dengan yang tadi ini kita kan sedang menghadapi krisis multidimensi tadi sudah disampaikan ada krisis tangan krisis lingkungan krisis demokrasi juga jadi kita tahu ya belakangan kelompok kanan ultranasionalis kelompokan sayap kanan fundamentalis bahkan itu memenangkan pertarungan politik jadi krisisnya ini juga krisis demokrasi dia multidimensi nah ada pernyataan bahwa dalam setiap krisis itu sebenarnya ada potensi perlawanan ada peluang untuk munculnya kepemimpinan perempuan misalkan ketika lahan dirampas ketika kemudian krisis itu semakin dalam dirasakan upahnya turun gitu nah tapi peluang itu ya di dunia sekarang ya bukan hanya di di Indonesia gitu di beberapa negara Asia atau bahkan di negeri-negeri maju gitu ya itu belum berguah gitu ya menjadi perlawanan gitu kalau pun ada sebenarnya ada contoh-contoh baik gitu ya di Amerika Latin kita lihat Chile gitu terus kemarin di Brazil gitu ya lula menang gitu tapi terus kemudian dihajar dengan oposisinya gitu ya banyak yang kemudian menyerbu istana kalau pemilu menyerbu istana gitu terus kemudian sebenarnya ada contoh-contoh baik juga di Amerika Latin bagaimana supaya potensi krisis itu berguah menjadi perlawanan ini pertanyaan reflektif gitu ya karena kita pernah krisis di 98 itu dia berguah perlawanan ya kan gini yang saya termasuk percaya ini soal keyakinan ya kan gini ketika kita tahu bahwa kapitalisme fundamentalisme itu dia akan bertemu yang tadi fundamentalisme yang tadi sayap kanan gitu ya dalam satu momentum ketika berhadapan dengan kepentingan-kepentingan kekuasaan kekuasaan itu bisa dilihat dari politik bisa juga dilihat dari pasar modal nah ketika terjadi krisis kelompok krisis ini kan sebetulnya kenapa terjadi krisis karena terjadi kalau kita tarik dari teori ekonomi politik sebetulnya kan ada perebutan kekuasaan siapa yang mengendalikan pasar siapa yang mengendalikan modal siapa yang mengendalikan politik ini nah di kalau kita belajar dari praktik Indonesia krisis krisis ini yang menimbulkan dampak dampak yang luar biasa itu menimbulkan yang saya sebut saya percaya ya bahwa ada kemampuan resilient perempuan kemampuan resilient perempuan ini adalah kemampuan indigenis yang dimiliki oleh perempuan krisis apapun kemampuan indigenis adalah kemampuan perempuan bertahan ketika terjadi krisis tidak hanya krisis ekonomi krisis politik krisis pangan krisis energi kemampuan perempuan bertahan itu maksudnya adalah perempuan selalu mencari solusi yang strategis yang indigenis yang ada di dalam diri perempuan untuk dia bergerak untuk dia berinisiatif karena perempuan percaya bahwa ketika terjadi krisis selalu ada solusi dan solusi itu adalah sesungguhnya itu dimiliki oleh orang-orang yang tertindas solusi yang indigenis itu adalah dimiliki oleh orang-orang yang diparginalkan dipinggirkan ditindas termasuk kaum pekerja jadi nah dalam banyak kondisi gerakan kemudian gerakan-gerakan orang yang tertindas atau orang yang terbaikan atau orang yang dimiskinkan itu bisa muncul menjadi sebuah kekuatan nah ketika kita lihat ya kekuatan itu kan menjadi kekuatan bersama dan kalau kita belajar 98 kepemimpinan itu kan muncul bukan karena tiba-tiba tetapi dari sebuah proses yang panjang dan dalam banyak kasus kepemimpinan yang muncul dalam proses yang dari orang yang mengalami ketertindasan itu kan tidak diarahkan kekuasaan dia untuk memimpin memimpin karena kekuasaan sebetulnya memimpin karena memang ada kondisi dan dia memiliki kemampuan resilient dia memiliki kemampuan bertahan semangat perjuangannya itu adalah bagaimana mengubah sebuah sistem dan bagaimana mengambil pijakan-pijakan tindakan-tindakan yang bijak dan biasanya itu ada pada perempuan karena orientasi kepemimpinan perempuan itu sesungguhnya bukan untuk kekuasaan adalah untuk kesejahteraan untuk pengabdian termasuk kawan-kawan atau kita kita ya biar sekalipun kita ini aktivis kita juga kan dari kaum marginal kelompok yang selama ini dipinggirkan oleh negara ketika dalam kondisi seperti itu mesti kita harus solid karena perubahan itu harus dilakukan desakan itu harus kita ciptakan karena perjuangan ini bukan perjuangan untuk sekelompok orang ini perubahan sistem ini perjuangan untuk komunisian dan kenapa biasanya perempuan bisa karena orientasinya bukan kekuasaan kepemimpinan perempuan itu orientasinya bukan kekuasaan tapi adalah kemanusiaan kesejahteraan kebijakan itulah kepemimpinannya sesungguhnya nah tapi kita harus ingat bahwa negara-negara yang fundamentalis termasuk Indonesia yang aku bilang tadi ketika krisis ekonomi krisis politik kaum fundamentalis itu ada selalu bergabung dan mengambil ruang mengambil kesempatan dan yang selalu dikorbankan untuk memimpin itu adalah perempuan karena perspektif kaum fundamentalis perempuan itu kembali lagi konstruksi gender tadi bahwa perempuan tidak mampu atau tidak punya knowledge tidak punya kapasitas tidak punya sumber daya untuk memimpin karena itu selalu dalam kondisi seperti itu perempuan bisa tapi selalu dihadang oleh sistem kapital dan sistem kapital itu tidak menginginkan perempuan memimpin karena kalau perempuan memimpin pertama kapital itu akan takut gerakan buru kalau perempuannya memimpin dalam banyak kasus kita belajar dari kasus Marsina kalau teman-teman belajar dari sejarah perlawanan tidak akan pernah padam karena perlawanan kita kembali ke Marsina aku juga hidup di zaman-zaman mahasiswa jaman-zaman Marsina bahwa perjuangan yang dilakukan adalah bukan perjuangan karena kekuasaan bukan karena mau mendapatkan modal tapi itu indigenous perjuangan dari hati atas penderitaan yang tidak hanya dirinya tapi dihadapi oleh kaum-kaumnya kaum-kaumnya atau adalah bagian dari itu nah apa yang terjadi perusahaan tidak menginginkan dan akan ketika perempuan berada pada kepemimpinan itu perusahaan tidak akan rela karena perusahaan itu menargetkan perempuan untuk tetap menjadi buru dan tetap menjadi target untuk dibayar dengan sebagaimana konstruksi jenis bahwa perempuan tidak perlu diberi apa ruang untuk mendapatkan kesejahteraan yang semestinya yang layak kalau apa fundamentalis juga demikian sama itu jadi karena itu saya percaya gerakan gerakan kaum-kaum yang tertindas atau dimarginalkan atau dipinggirkan dalam kondisi tertentu dia bisa mimpin negara tapi lagi-lagi kapital dan kaum fundamentalis itu tidak menginginkan apalagi kepemimpinan perempuan bisa perempuan memimpin pasti akan dilakukan berbagai cara untuk bagaimana dia dihadang di depan kanan, kiri, depan bahkan dijatuhkan secara moral kira-kira begitu tapi saya percaya saya percaya kepemimpinan perempuan bisa merubah sistem artinya kalau kita bicara kepemimpinan perempuan maka partisipasi perempuan itu adalah kunci jadi solusi terhadap krisis solusi terhadap permasalahan itu hanya bisa dijawab oleh mereka yang menjadi korban dari krisis itu artinya sebanyak mungkin korban krisis dalam hal ini terutama juga adalah perempuan itu maka kemudian dia akan genuine gitu karena yang merasakan yang paling tahu kebutuhannya itu apa kalau solusinya datang dari atas atau top down belum tentu dia mencerminkan kebutuhan rakyat atau rakyat terutama perempuan yang menjadi korban di lapisan lapisan ini ya lapisan kekerasan yang paling rentan nah karena Wira masih kesulitan koneksi gitu ya mungkin ada teman-teman di sini ada teman-teman dari Afwa juga mungkin bisa menjawab halo Mbak Fitri karena ini terkait dengan ini ya global supply chain gitu sayang banget kalau tidak dijawab apakah ada apa bisa dijelaskan gitu ya terkait mekanisme atau proses alur uji tuntas bagi perusahaan multinasional atau brand atau importer gitu dan ada gak sih channel-channel pengaduan gitu dalam ratitas globalnya global mereka halo kalau misalkan gak ada yang bisa menjawab aku bisa nambah 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 boleh nambah dikit ini nanti Mas Wira juga bisa kalau dia sudah ini ya jadi kan perusahaan jadi gini perusahaan itu sekalipun jadi brand tadi ini sekalipun dia tidak tunduk pada hukum di mana perusahaannya itu berada tapi dia tunduk pada hukum internasional dia tunduk pada hukum internasional artinya dia tunduk pada hak asasi manusia yang dalam hukum internasional nah di dalam konteks hukum internasional mekanisme gugatan mekanisme komplain itu dimungkinkan baik oleh pekerjanya pekerja di perusahaan yang dia dia punya brand maupun oleh masyarakatnya itu sendiri kalau di di luar dari industri ya di luar dari soal tadi supply chain di sektor garment perusahaan dimanapun itu dia harus tunduk pada hukum internasional termasuk perusahaan-perusahaan sektor garment sektor industri pertambangan sektor industri apapun dia mesti harus tunduk pada hukum internasional itu jadi kalaupun menimbulkan hal-hal yang dianggap melanggar hak pekerja melanggar hak pekerja maka pekerja punya kesempatan untuk melakukan mekanisme komplain terhadap si perusahaan itu maupun kepada brandnya nah memang masalahnya adalah kalau tadi kita cerita seringkali kecerdikan dari para kapitalis ini adalah dia berusaha memutus tanggung jawab jadi menghilangkan tanggung jawab atau mengaburkan tanggung jawab seperti tadi yang disampaikan Mas Wira tadi seakan-akan pekerja itu hubungannya dengan perusahaan padahal sebetulnya dia adalah supplier nah cara cara para multinational corporate ini adalah menghilangkan jejak tanggung jawab ada dua tanggung jawab pajak dan juga tanggung jawab pada hubungan relasi dengan pekerja nah betul yang dibilang Mas Wira tadi ini gap ini harus kita jaga tapi setahu saya di dalam advokasi internasional beberapa teman-teman yang sedang mengadvokasi yang namanya corporate responsibility jadi kita sedang mengadvokasi tanggung jawab perusahaan jadi akuntabilitas perusahaan bukan hanya tanggung jawab tapi bagaimana sedang didorong mekanisme HAM dalam konteks corporate responsibility artinya perusahaan apapun bagaimanapun yang punya relasi dengan produksi dan perputaran arus uang dia harus memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada dampak yang ditimbulkan dari usahanya tetapi juga kepada pekerjanya nah saya tidak tahu sejauh mana kita terlibat dalam advokasi menuntut tanggung jawab korporasi perusahaan termasuk pemilik brand terhadap pelanggaran-pelanggaran hak yang ditimbulkan akibat dari kegiatan produksinya serta aku itu sedang dibahas bahkan saya tidak tahu apakah itu sudah disetujui di dalam mekanisme HAM bahkan di negara-negara ASEAN ini sedang kita tuntut untuk dijadikan sebagai standar komplain oleh pekerja maupun pekerja tidak hanya pekerja industri termasuk juga pekerja perkebunan tambang di perairan di laut pekerja ABK itu loh anak buah kapal itu kan banyak juga itu sedang diadvokasi oleh banyak pihak makasih Mbak Risma artinya sebenarnya ada jalur hukum internasional juga bagi kita untuk kemudian menuntut tanggung jawab kepada brand dan semuanya ini bisa dicoba oleh teman-teman serikat pekerja atau teman-teman pekerja mendesak kepada brand untuk bertanggung jawab terutama di masa krisis karena seringkali satu mangkir tanggung jawab dari terhadap pekerja dan tanggung jawab untuk membayar pajak ya teman-teman kita sudah sampai di penghujung acara kita terima kasih banget karena ini banyak mendapatkan pengetahuan jadi biasanya talk show kita itu selalu kita rekam dan akan kita publikasikan di youtube dan kita sebarkan lagi kepada teman-teman buruh teman-teman pekerja supaya kemudian mendapatkan pengetahuan baru dan juga menjadi artikel yang akan dimuat di website Marsina FM jadi supaya menjadi distribusi dan ini adalah bagian dari proses menuju konferensi perempuan pekerja yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 dan 5 Februari nanti kita akan mengundang berbagai organisasi maupun serikat pekerja semoga kita bisa semuanya bisa hadir di sana dan kita saling berbagi terkait solusi jadi kalau misalkan tadi Mbak Risma menyampaikan bahwa solusi dari krisis bukan dari para pelaku tentu saja pelaku krisisnya atau dari penguasa tetapi dari barisan korban dari barisan korban pemiskinan yang terdampak krisis termasuk juga pandemi kemarin jadi krisisnya kali ini sangat berasa meskipun kita di Asia pertumbuhan ekonominya masih 5% kita tidak lebih parah daripada masyarakat yang Eropa atau Amerika Serikat tapi tetap saja rasa krisisnya itu aromanya itu masih sangat dalam dirasakan cari pekerjaan susah semua harga barang naik terus kemudian terus kemudian apa ini ya upah menurun sementara kebutuhan tidak bisa depending dan itu adalah harian dari teman-teman pekerja terutama perempuan yang mengelola kehidupan di rumah menjaga ruang hidup dan anggota keluarga yang lain terima kasih sampai jumpa pekan depan di hari Jumat setiap hari Jumat top show kita ini dan semoga bisa memberikan manfaat baik terima kasih untuk sahabat Marsina yang menyaksikan live streaming di Ebi dan juga yang bergabung di Zoom semoga kita suatu saat juga bisa reguler lagi menyelenggarakan secara offline jadi mungkin tidak seminggu sekali seperti acara online-nya tapi kita harapkan kita bisa menyelenggarakan secara tata puka karena memang pengetahuan itu kalau didistribusikan paling tepat adalah tata puka dan tidak tergantikan terima kasih Pak Risma terima kasih teman-teman semua sampai jumpa selamat beristirahat gak ada makasih banget maaf salah kata aku yang minta kalau ada salah kata semoga kita bisa beristirahat cemilannya dan kopinya silahkan diminum sebagai pengantar tidur pengantar tidur minum kopi gak jadi tidur ya terima kasih sampai jumpa pekan depan terima kasih yang di belakang layar juga terima kasih daaah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.